Penggerbekan seorang sopir travel yang mencabuli penumpangnya dilakukan oleh tim Satres Krimpol Res Labuhan Batu di Kelurahan Batu Ajo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Jumat 2 April 2021. Ia ditangkap di gediamannya oleh pihak kepolisian dalam keadaan sedang tertidur. Pelaku diketahui melakukan pencabulan kepada penumpangnya yang merupakan seorang mahasiswi. Di langsir kompas.com, Kapel Res Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan memberikan penjelasan. Pelaku diketahui berinisial MS 30 tahun berprofesi sebagai sopir travel. Ia melakukan aksi pencabulan terhadap penumpangnya di tepi Jalan Lintas Sumatra, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu pada selasa 30 Maret 2021. Pelaku awalnya menjemput korban di KOS pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi. Akibat insiden tersebut, korban mengalami memar di bagian dada dan juga paha. Setelah melakukan perbuatan bejatnya, pelaku dikabarkan juga masih mengantarkan korban ke alamat tujuan. Akibat insiden itu, sang orang tua yang mengetahui pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Akhirnya, pengerbakan pun dilakukan oleh Tim Satres Krim Polres Labuhan Batu di kediaman pelaku di Kelurahan Batu Ajo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Jumat 2 April 2021. Kini, pelaku dikabarkan tengah dilakukan pemeriksaan di Mapolres Labuhan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!